Video dua kakak beradik diduga dipaksa bermaaf-maafkan saat Idul Fitri 2024, viral di media sosial. Mereka dinarasikan tidak bertegur sapa selama 5 tahun. Padahal, mereka tinggal satu rumah bersama orang tuanya. Si pengunggap pun heran kenapa bisa dua orang kakak beradik sebegitunya. Dalam video, tampak mereka didekapkan oleh perempuan yang diduga ibunya. Lantas, anak lelaki tetap tidak mau menatap perempuan yang diduga kakaknya. Dalam video itu, sejumlah orang di dalam rumah juga menyuruh mereka segera bermaafan. Akhirnya, anak lelaki itu mau meminta maaf dan memeluk kakaknya walaupun dengan dibantu sang ibu. Video tersebut pun banjir komentar. Banyak netizen yang heran kenapa ada kakak beradik yang seperti itu hingga bertahun-tahun tak tegur sapa. Terima kasih telah menonton!